Seorang peregang buah-buahan berinisial GU Warga Desa Tanpa Padang, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Rabu Malam 15 Desember 2021 ditangkap polisi. Pria berusia 32 tahun itu dibekuk petugas atas dugaan kasus peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah tersebut. Saat penggerebekan di rumah pelaku, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa 6 paket sabu-sabu, beberapa alat untuk menghisap sabu, dan sejumlah uang tunai. Kepores Rejang Lebong AKBP Puji Praidno melalui kasat res narkoba, Ibu Susilo juga mengungkapkan, selain menangkap GU, pihak kepolisian juga masih memburu satu pelaku lainnya, seorang pria berinisial SA yang berhasil melarikan diri pada saat penggerebekan. Kami dari Saat Narkoba, Kores Rejang Lebong, kemarin bersama-sama dengan Saat Intel melakukan pengungkapan tindak pedana narkotika golongan satu ditugai jenis sabu-sabu, TKP di Desa Tawapadang, Kecamatan Binduriang. Dalam pengungkapan tersebut kami mengamankan satu orang pelaku inisial GU, berikut dengan barang bukti berupa 6 paket sabu-sabu, kemudian ada beberapa alat untuk menghisap sabu-sabu, dan uang tunai. Kemudian dari situ kami melakukan pengembangan dan melakukan penggerebekan di rumah pelaku inisial SA, namun pada saat dilakukan upaya penangkapan yang bersangkutan berhasil melarikan diri. Pada saat penggerebekan di rumah SA, polisi juga berhasil menemukan beberapa barang bukti diantaranya satu paket kecil sabu, timbangan digital, dan enam alat penghisap sabu. Selain itu petugas juga menemukan barang bukti menyerupai narkotika jenis sabu. Dan di dalam rumah SA kami mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya ada satu paket kecil sabu, kemudian ada timbangan digital, ada enam alat penghisap sabu, dan kami juga menemukan barang bukti yang menyerupai dengan narkotika jenis sabu, namun ternyata setelah kita cek tidak mengandung metapetamin, sehingga kita akan lakukan uji lab. Atas perbuatannya itu, GU terancam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman paling singkat 4 tahun penjara dan paling lama 12 tahun penjara.